Perusakan bus kota terintegrasi bus Transjakarta atau BKTB jurusan Monas Pantai Indah Kapuk oleh sejumlah sopir angkot terekam video amatir. Ya, polisi pun masih terus pemeriksa sejumlah sopir angkot terkait perusakan BKTB di Jalan Kopi Tambora, Jakarta Barat dan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa kemarin. Dalam video amatir ini terekam sejumlah sopir angkotan kota jurusan Muara Baru, Muara Angke, memberhentikan bus kota terintegrasi bus Transjakarta atau BKTB. Tak hanya memberhentikan paksa, mereka juga melempari bus dengan batu dan merusak spion serta waiper bus. Bahkan sopir dan kedua petugas BKTB dipaksa turun. Peristiwa ini berlangsung hampir setengah jam, hingga akhirnya para sopir angkotan kota tersebut membubarkan diri. Insiden perusakan ini terjadi menyusul unjuk rasa ratusan sopir angkot jurusan Muara Baru, Muara Angke, dan jurusan grogol Muara Angke yang mogok beroperasi dan berujuk rasa di depan malai kota. Para sopir angkot memprotes kehadiran BKTB jurusan Pantai Indah Kapuk, Monas yang bersinggungan dengan jalur yang mereka lintasi. Pasalnya pendapatan mereka dinilai semakin kecil karena mayoritas penumpang beralih ke bus tersebut. Dari Jakarta, Robin Freddy, TVY mengabarkan.